Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya punya teman asli daerah Papua Kami biasa ngobrol bareng di angkringan Mulai dari membahas bahasa, cewek, bola, hingga Papua Merdeka Dan ketika saya tanyakan apakah dia membenci atau tidak suka dengan orang transmigran Jawa di Papua Dia tidak menjawab secara langsung Namun dia sedikit berretorika Dan dari bahasan tersebut, saya mendapatkan beberapa kesimpulan 1. Masyarakat transmigran Jawa itu mereka kalau urusan kerja lebih disukai Bahkan ada proyek di Papua di mana mandornya orang Papua tapi 70% kulinya orang Jawa Katanya cepat selesai dan lebih bagus dari orang lokal 2. Masyarakat Jawa di Papua Gemar berwira usaha Banyak orang Jawa memulai bisnis makanan, pertanian dan bisnis retail Seperti toko kelontong dan minimarket Yang mana masyarakat lokal jarang yang menggelutinya Ditambah mereka jarang memperkejakan warga lokal di bisnis mereka Akibatnya ia kecemburuan sosial Di mana pendatang lebih kaya daripada warga lokal 3. Dianggap kurang mau bersosialisasi dengan warga lokal Masyarakat Jawa di Papua, mereka ini kalau kumpul biasanya sesama komunitas Jawa Kalau ada acara warga lokal pun juga jarang hadir Jadi ada semacam gap budaya, seperti adat Papua yang makan babi Sementara masyarakat Jawa kebanyakan muslim sehingga gak makan babi Di akhir kata sebagai manusia, sama-sama rakyat Indonesia Kita harusnya tahu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung Mereka tidak membenci orang Jawa, hanya saja kurang adanya interaksi Dan adanya rasisme yang menyebabkan ketidaksukaan antar suku di Indonesia Orang Jawa itu, seringkali mirip dengan boneka Tetapi, di sisi lain mereka seperti beruang di mata orang non-Jawa Orang Jawa, mayoritas punya etos kerja yang bagus Sehingga kalau mereka merantau mudah mendapatkan pekerjaan Dan tidak jarang juga memperoleh kepercayaan Untuk mengemban jabatan penting, struktural maupun fungsional Ini real yang terjadi di lapangan Orang Jawa punya sifat ulet, konsisten dan hemat Banyak yang jadi kuli, buruh, tani, dagang, dan lain-lain Walaupun datang keperantauan dengan tangan kosong Ibaratnya, banyak yang berhasil Karena keberhasilannya itu seringkali membuat warga setempat iri Kalau ini tidak usah bicara antar suku Yang namanya perantau kalau kelihatan lebih sukses daripada warga asli Ada saja yang iri Dan yang mendasar dari orang Jawa itu Mayoritas punya budaya sungkan, tidak berterus terang Dengan bahasa halus, kalem Hal ini membuat orang Jawa terkesan tidak mau membaur di masyarakat Dan tidak sombong Beberapa hal itu yang membuat orang Jawa terkesan Kurang disukai suku lain Terlepas dari kesan itu Banyak kesan positif yang melekat pada orang Jawa Etos kerja bagus, sopan, di mana-mana sukses Bicara suka tidak suka itu hal yang wajar dalam kehidupan Tidak semua orang suka dan tidak semua orang benci Setiap suku bangsa itu unik Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan Dibenci mungkin bukan ungkapan yang pas Tapi memang ada sentimen negatif tertentu Misal, contoh bank negara atau perusahaan negara Macam PLN atau PDAM Ada kecenderungan pemimpinnya dari Jawa Dan bawahannya juga dari Jawa Penduduk lokal cuma dapat jatah Macam petugas lapangan Itu pengalaman teman yang asli daerah Yang kakaknya juga kalah seleksi Untuk pemilihan kepala cabang bank Meski sudah lama bekerja Dari pegawai baru didrop dari Jawa Padahal sudah terpilih dalam seleksi sebelumnya Tapi malah dibatalkan Karena rasa iri Iri karena suku Jawa di perantauan Khususnya yang menetap punya rumah di perumahan Perkampungan Banyak yang hidupnya lumayan enak Suku Jawa rata-rata di perantauan orangnya tenang Kalem Gak arogan Gak sok jagoan Gak suka nantangin orang Gak gampang emosi ketika disenggol Gak bentar-bentar main baco Dan gak jadi preman Coba deh lihat oknum dari suku-suku tertentu Yang merantau di Pulau Jawa Bali Dan Kalimantan Mereka banyak yang jadi preman Arogan Sok jagoan Bentar-bentar emosi Berasa sukunya paling kuat dan ditakuti Berasa paling pemberani Padahal orang pendiam seperti Jawa Sunda Dayak Bali Osing dan lain sebagainya Kalau sudah sangat marah musuh Bisa dihabisi dalam sekejap Bahkan bisa lebih sadis Jangan meremehkan suku pendiam Suku pendiam Bahasa Jawa Menengan Ibarat kucing Tetap santai ketika anjing menggonggong Tapi kalau sudah marah alias mau meladeni Anjing bisa ketar-ketir Jadi Gak ada alasan untuk membenci suku Jawa dalam hal itu Kalau dalam hal lainnya bisa saja Yang penting jangan digepiah uyah Sekedar info untuk menambah pengetahuan Nantangin dari kata tantang Jagoan dari kata jago Sok Bisa Jawa Bisa Senggol Baco Gampang Meladeni dari kata laden Asuh Ketar-ketir Dan gepiah uyah Berasal dari bahasa Jawa yang diserap ke dalam bahasa Indonesia Orang yang bukan dari Pulau Jawa Gemar berjubel bersama orang-orang di Pulau Jawa Mereka ada yang mau bergaul Dan ada pula yang buat kelompok sosial sendiri Mereka diakomodir selama tidak bikin kerusuhan dan keributan Apakah hanya itu? Tidak Ada yang lebih subyektif yakni Selera Mau orang itu baik tapi karena gak memenuhi selera Ya bisa gak kelihatan kebaikannya Ketidaksukaan itu bukan lantaran Jawa dan bukan Jawa Tapi urusan selera Hari ini mencintai besok bisa berjarak Lusa bisa saling benci Orang Jawa telah punya pengalaman didatangi Dan punya pengalaman menjadi pendatang Ada pendatang yang disukai dan ada pendatang yang tidak disukai Suka dan tidak suka biasanya bukan karena etnis Namun karena sikap Kebetulan sikap yang dibawa pendatang ada yang terkonfirmasi secara respectful Ada pula pendatang yang pembawaan sikapnya tidak mengundang respek Mungkin demikian pula ketika orang Jawa menjadi pendatang di tempat lain Ada yang bisa tampil baik dan diterima baik Ada pula yang tampil tidak baik sehingga menghadirkan penerimaan yang kurang baik pula Ada sikap yang memenuhi selera Ada pula sikap yang tak memenuhi selera Namun, selera itu kadang dijunjung sebagai keharusan yang setiap orang harus menjunjungnya bersama Jika tidak, maka akan dipandang tidak kooperatif atau bahkan berseberangan Ketidaksukaan itu bukan lantaran Jawa dan bukan Jawa Tapi urusan selera Begitu pula sebaliknya Hari ini orang bisa kurang suka Besok menjadi benci Besoknya lagi malah mencintai Mengapa banyak sentimen negatif dari orang-orang luar pulau Jawa terhadap orang Jawa? Apakah ini eksklusif untuk etnis Jawa? Atau untuk setiap orang yang tinggal di pulau Jawa? Orang Jawa di perantauan itu akan menurut dengan orang lokal Walau ditampar mereka akan diam Tapi jika kelompok orang Jawa sudah banyak Mereka akan berkuasa Jangan sekali cari masalah dengan kelompok orang Jawa yang sudah cukup besar Kesalahan kecil seperti pencurian bisa berujung tewas dikeroyok Pokoknya harus dikeroyok kalau perlu sampai tamat Di tempat saya sendiri dulu pernah terjadi pengusiran kelompok Jawa transmigran Karena mereka mau menguasai lahan Selain itu, orang Jawa itu dikenal penurut dan tidak suka membantah Makanya seperti di daerah saya semua pegawai perkebunan teh itu harus orang Jawa Karena kalau warga lokal cenderung ego tinggi dan pembantah Sifat penurut tapi sekaligus berpotensi berkuasa ini yang diremehkan sekaligus dikhawatirkan oleh orang-orang luar pulau Jawa Begitulah stereotip orang Jawa di luar pulau Jawa Ini bukan saya yang ngarang Contohnya banyak, saya sendiri punya ibu yang darah Jawa tulen Namun sebenarnya semua bentuk sukuisme tidaklah baik Suku selain Jawa juga sama buruknya Suku dari daerah saya sendiri itu dikenal arogan tapi tidak kompak Pola-pola komunal atau tribalistik sudah tidak cocok dengan konsep warga negara Cobalah lebih baik bicara konstitusi dibandingkan bicara kebanggaan suku Terus slogan politisi dan pejabat untuk melestarikan budaya bangsa itu yang seperti apa juga Buktinya budaya kita itu adalah arogansi antar suku Arogansi dalam tribalisme tidak ada gunanya dilestarikan Kalau sekedar atribut kebudayaan seperti kesenian itu yah urusan masing-masing aja Sebagai anak muda saya juga tak peduli dan tak perlu digurui Karena budaya harus terus berkembang lebih baik bukan sekedar taunya melestarikan Dalam perpolitikan budaya Indonesia yang beragam ini Etnis Jawa mampu membuat narasi bahwa nilai budaya mereka adalah budaya Indonesia yang paling ideal Di antara nilai budaya nusantara lainnya Dan hebatnya kata Jawanisasi seakan merupakan kalimat yang terkesan rasis dan mau menyerang etnis Jawa Dalam teori politik, ini adalah contoh nyata dari hegemoni budaya Kenapa hegemoni? Karena dominasi etnis budaya Jawa membuat ruang narasi untuk budaya lain menjadi tertutup dan cenderung menjadi satu sisi Bahaya dari narasi satu sisi adalah stereotyping dan marginalisasi budaya lain Pesan terakhir dari kami Apapun agamanya, apapun sukunya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau suku Jawa, Batak, Ambon, Sunda, Madura, dan lain-lain Kita semua satu, dalam satu bingkai binika tunggal ika Jaga persaudaraan, jaga kerukunan, antar umat, antar suku, antar ras, dan budaya Salam persaudaraan untuk kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!